Pabrikan mobil tertua asal Jerman, Mercedes-Benz, mempercayakan sejumlah in-house tuner untuk menggali potensi sederet line-up produksinya. Satu di antaranya adalah Brabus. Nama Brabus merupakan singkatan nama dari kedua pendirinya yaitu Klaus Bregman dan Bodo Batschman. Sedari awal, Brabus mengambil spesialis bidang performa mesin, tampilan, sampai penggunaan material serat karbon pada interior dan eksteriornya. Apalagi, sekarang sejumlah aksesoris resminya saja sudah dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran. Mulanya, Brabus didirikan secara kebetulan dari ketertarikan seorang bodo Batschman terhadap produk Mercedes-Benz. Yang diketahui, Batschman merupakan anak salah seorang pemilik dealer Mercedes-Benz di sebuah kota di Jerman. Padahal saat itu, Batschman masih menggunakan satu mobil lansiran Porsche. Bahkan mobilnya sering diparkir di dealer milik ayahnya tersebut. Hal itulah yang bertolak belakang dengan unit kendaraan yang dijajakan di dealer ayahnya. Alhasil, ayahnya tak terima dan melarang Batschman membawa Porsche parkir di perkarangan dealer. Setelah menuruti keinginan sang ayah, ia mengganti kendaraan Porsche menjadi Mercedes-Benz W116 lansiran 1972. Dari sinilah, ia memutuskan menggali potensi performa mesin W116. Beberapa tahun berlalu, ia sering mengerjakan proyek modifikasi, namun dikhususkan untuk produk Mercedes-Benz. Tapi, tekadnya membuka rumah modifikasi pribadi terkendala oleh aturan di Jerman. Pasalnya, untuk mendirikan suatu perusahaan, syarat utamanya harus didaftarkan oleh dua orang. Akhirnya, Batschman mengejukan nama temannya, Klaus Brackmann, untuk memenuhi legalitas mendirikan perusahaan yang kelak disebut Brabus alias Brackmann dan Batschman. Beberapa tahun kemudian, Brackmann memutuskan berhenti dari karir bisnisnya di Brabus. Menurutnya, bidang otomotif tidak menjadi prioritas Brackmann dalam berbisnis. Langkah ini diikuti dengan menjual saham miliknya ke tangan Batschman seharga 100 euro. Lama-kelamaan, Brabus pun bisa memantaskan diri menjadi perusahaan tuning terbesar untuk produk Mercedes setelah Mercedes AMG. Dan, kesuksesan pertama bode Batschman dalam dunia tuning dibuktikan dengan hasil garapannya, yaitu Mercedes-Benz W126. Prinsipnya, perusahaan harus mengutamakan kualitas tuning terbaik, eksklusifitas desain, keamanan, presisi, dan fungsional. Terutama, mencapai efisiensi terbesar dengan meningkatkan parameter seperti tenaga mesin dan torsi secara signifikan. Bahkan, momen fenomenal sempat terjadi ketika IMG secara resmi ditunjuk menjadi in-house tuner Mercedes-Benz, Namun, Batschman tak mau ambil pusing. Batschman berpendapat, tuner haruslah mandiri dan independen. Tidak boleh berada di bawah pengawasan orang atau suatu pablikan. Kini, Brabus pun bertransformasi menjadi rumah modifikasi profesional. Apalagi, saat memodifikasi Mercedes-Benz S kelas Pullman pada 2015 silam. Mobil ini menjadi mobil yang paling sulit digarap Brabus. Dan, salah satu permintaan khususnya adalah Pullman harus dimodifikasi dengan spesifikasi militer seperti tahan akan tembakan dan bom. Baru-baru ini, Brabus kembali merilis proyek terbarunya yang berbasiskan Mercedes-Benz G-Class. Proyek yang berlabelkan 800 Black & Gold Edition ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan off-road khas generasi G-Class, namun memiliki desain yang mewah dan performa mesin layaknya sedan supercar. Dan, cukup sekian untuk pembahasan singkat mengenai Mercedes-Benz Brabus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih.